PEMBANGUNAN DI KOREA UTARA PEMBANG JEPANG UNTUK KERJASAMA INTERNASIONAL JBYC Yang segera akan membantu dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat Kesepakatan tersebut ditandatangani di Tokyo oleh pihak JBYC Diwakili oleh Wakil Gubernur Kyozuke Zinozawa Serta Direktur Eksekutif Konsorsium Pembangunan PLTA Korea Utara Desaik Endersen Kesepakatan dukungan dana terjadi khususnya setelah Korea Utara Bersedia membatalkan program nuklirnya Sebaliknya organisasi KEDO yang disponsori oleh Amerika, Korea Selatan, dan Jepang Menyatakan kesediaannya untuk membantu pembangunan dua PLTA Khususnya dalam memenuhi kebutuhan negeri Korea Utara akan tenaga listrik Mantan Perdana Menteri India Inder Kumar Gujral menegaskan Terorisme untuk meraih tujuan politik tidak bisa dibenarkan Kegiatan terorisme untuk meraih tujuan politik tidak dapat dibenarkan Demikian dikemukakan oleh mantan Perdana Menteri India Inder Kumar Gujral Gujral memberikan pernyataan ketika ia berbicara dalam dialog di Kelombo Dalam rangka memperingati hut kelahiran Dr. Nelan Tiruchelvan ke-56 di Kelombo Peringatan hari kelahiran tokoh warga Tamil ini dihadiri oleh cendikiawan dari berbagai negara dan lembaga hak azazi manusia Dr. Nelan semasa hidupnya dikenal sebagai ahli hukum yang memperjuangkan penyelesaian damai atas ketegangan etnis di Sri Lanka bagian utara Ia meninggal dunia dalam peristiwa peledakan bom yang didalangi oleh seorang pembom bunuh diri tahun lalu Dalam pidatonya Gujral mengemukakan pula ia yakin bahwa pemerintah Sri Lanka serius dalam mengupayakan penyelesaian damai Atas ketegangan etnis melalui program pembagian kekuasaan Kita beralih ke dalam negeri Ketua tim KPP HAM Maluku Bambang W. Soeharto mengatakan pihak TNI dalam mengatasi masalah Maluku telah berjalan efektif Oleh sebab itu perlu dukungan semua komponen bangsa Panglima TNI Laksamana TNI Widodo AS hari ini menerima tim Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Azazi Manusia dan Mediasi Maluku di Mabes TNI Jakarta Mereka diantaranya dari ketua tim KPP HAM Joko Sugianto Esa Dalam pertemuan tersebut Laksamana TNI Widodo AS banyak menerima masukan dari ketua maupun para anggota tim KPP HAM Maluku Mereka mengatakan kerjasama masyarakat dengan TNI Polri dapat mencegah pertikaian yang merebak di beberapa daerah di Maluku Tetap perlu kerjasamanya seluruh potensi bangsa ini Khususnya kami komeras dengan TNI Karena ternyata TNI di dalam rangka ikut menyelesaikan masalah Maluku Itu sangat efektif sekali apa yang dilakukan Jadi oleh itu disambing saya juga menyatakan perlu seluruh komponen untuk membantu upaya-upaya kita Karena rakyat Maluku khususnya Maluku Utara Jangan dianggap ringan masalahnya Jangan dianggap penting Karena kita perlu khususnya saya di daerah perkelaian tersebut Alasakan bahwa bantuan-bantuan yang diperlukan khususnya dari TNI dan umumnya dari pemerintah Sektor ekonomi dan otonomi daerah menjadi perhatian utama dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Sutarjo Suryoguritno di Jakarta hari ini Setiap juru bicara komisi di DPR saat menyampaikan laporan kunjungan kerja di daerah Selalu menekankan betapa pentingnya segera dilakukan pemulihan ekonomi dengan ditunjang otonomisasi Juru bicara komisi 1, 2, 3, 4, dan komisi 5 sependapat bahwa pemekaran daerah otonomi Baik di tingkat 2 maupun daerah tingkat 1 diakini dapat menekan konflik yang terjadi di daerah Meski daerah atau wilayah Maluku telah dimekarkan menjadi 2 provinsi Namun masih harus ditunjang dengan pemekaran otonomi di daerah tingkat 2 Untuk provinsi Maluku Utara yang kini memiliki 3 daerah tingkat 2 idealnya dimekarkan menjadi 6 wilayah kabupaten otonom Merupakan salah satu jalan keluar untuk Maluku Utara Karena konsentrasi manusia kan ini sekarang ini bertumpuk di Pulau Ternate sebagai kota Madia Ternate Dengan kita ada akan pemekaran dati 2 dengan demikian Komunikas penduduk yang ada bertumpuk di Ternate ini mereka akan terbagi habis di keempat kabupaten yang kita akan memekarkan nanti Keinginan masyarakat terhadap otonomi daerah kemungkinan akan terus mengemuka Namun perlu terus dicermati karena hal ini sangat terkait dengan upaya peningkatan kehidupan masyarakat Sudara, peran Kopertis sebagai koordinator perguruan tinggi swasta saat ini masih diperlukan Mengingat beragamnya permasalahan mengenai akreditasi perguruan tinggi Ketika menyerahkan SK peningkatan status akreditasi FISIP Universitas Nasional di Jakarta hari ini Direktur Perguruan Tinggi Swasta Depdiknas, Yutoto Hardy Hardaya menegaskan kembali Bahwa peran Kopertis masih dibutuhkan dan belum perlu dibubarkan Menurutnya berbagai pernyataan yang menginginkan dihapuskannya Kopertis karena diduga penuh KKN tidak beralasan Justru Kopertis melindungi kalangan perguruan tinggi swasta Sehingga program-program studi yang belum terjamah oleh ban itu pembinaannya masih di bawah Kopertis Dan nanti kalau umpamanya itu sudah berkurang ya tentu akan ada kebijakan-kebijakan yang lain Dan sepanjang sepanjang tahun saya menjadi koordinator saya belum berhasil menemukan penyipangan-penyipangan yang disebut KKN itu Peningkatan status akreditasi FISIP Unas ini meliputi empat program studi Yaitu ilmu politik, hubungan internasional, administrasi negara, dan sosiologi Hari Raya Imlek bagi umat Buddha merupakan hari yang ditunggu-tunggu Terlebih lagi tahun 2000 ini merupakan awal tahun naga emas yang datangnya setiap 60 tahun sekali Umat Buddha yang berada di Jakarta menyambut antusias akan datangnya Hari Raya Imlek pada tanggal 5 Februari Persiapan yang dilakukan antara lain dengan melengkapi peralatan beribadah Menurut Ketua Bakom Pusat dan Penasehat Parsi Andi Asmara Bagi umat Buddha, Hari Raya Imlek ini akan dijadikan momen yang bersejarah untuk bersatunya pembauran di Indonesia Hari Raya Imlek itu mereka menggunakan sarana yang ada ini untuk kepentingan berdoa nanti di Hari Raya Imlek Justru saya mengajak kepada semua umat yang merayakan Hari Raya Imlek untuk berdoa menurut kepercayaannya itu dan meminta kepada Tuhan Cara Imlek ini, ini bukan hanya diselenggarakan oleh warga keturunan Tiongkok aja tapi udah membaur sifatnya Bakom Pusat yang bekerja sama dengan Persatuan Artis Sinetron Indonesia ini mengadakan bazar Imlek Yang hasilnya akan disumbangkan ke daerah Ambon yang saat ini sangat membutuhkan bantuan Diharapkan dengan datangnya Hari Raya ini akan menambah persatuan dan kesatuan bangsa Sudara, dengan berakhirnya laporan tadi maka usai sudah siaran berita terakhir TVRI untuk malam ini Kami kembali akan menjumpai Anda besok pagi melalui acara 2 jam saja Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beristirahat Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih me уже